Halo guys, kembali lagi bersama Elvira dan Beba. Kalian tahu nggak sekarang Elvira ada di mana? Ayo tebak teman-teman, siapa yang tahu? Ayo, ayo. Ada di mana Elvira? Coba sebutin. Kasih tahu nggak ya? Soalnya Beka, udah buru-buru mau masuknya yuk. Yaudah deh, Elvira kasih tahu. Jadi di belakang Elvira ini adalah rumah kelahiran Pung Karno yang terletak di Jalan Penele, Kang Pandeyan 4, nomor 40, Kejamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Oh gitu Elvira. Yuk-yuk Beka udah nggak sabar yang mau masuk. Yuk teman-teman, ikut. Yuk. Hai guys, kita udah masuk. Di sini itu, di depan ini rumah lahir Pung Karno. Di mana keteguhan tekad mempunyukkan cinta dan cita-cita yang membuat satu keluarga kecil mampu melampaui berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator Republik Indonesia. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk. Yuk. Nah guys, ini sekarang Beka lagi ada di depan foto anggota keluarga kecil Raden Sukeni Sasro Di Harjo. Tuh, foto pertama ada Ibu Ida Ayun Nyaman Rai. Merupakan sosok seorang ibu yang lembut. Terus ada Raden Sukani Sasro Di Harjo. Beliau adalah seorang ayah. Nah yang di bawah lagi ada Raden Sukar Mimi, yaitu saudara satu-satunya bagi Kusno. Nah satu lagi, ini adalah foto dari Kusno Sasro Di Harjo. Ketika kecil, Kusno ini tidak berbeda dengan anak-anak seusianya. Ia sangat senang bermain berbagai macam hal. Tuh guys, bisa dilihat langsung ya satu-satu. Selamat menikmati. Kusno. Selamat menikmati. Bapak Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 Bapak Soekarno dilahirkan pada pagi hari loh guys Tahu gak kalian sebenarnya Bapak Soekarno yang sekarang kita kenal itu namanya Kusno Sosrodi Harjo Dalam bahasa Jawa Kusno bermakna kesentausaan dan menyukai ilmu pengetahuan Sosrodi Harjo merupakan nama keluarga ayahnya Namun karena Bapak Kusno sering sakit-sakitan waktu kecil jadi beliau diganti nama menjadi Soekarno Penggantian nama itu diikuti oleh ritus tertentu yaitu Selamatan Soekarno kembali ke Surabaya untuk bersekolah di HBS yaitu Hugere Burger School Di Surabaya Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto hingga lulus HBS pada tahun 1921 Soekarno juga mengenangkan perkataan ibunya Anakku engkau sedang memandangi matahari terbit Dan engkau anakku telah akan menjadi orang yang mulia Pemimpin besar dari rakyatmu Karena ibu melahirkanmu di saat Fajar menyingsing Jangan sekali-kali lupakan nak bahwa engkau ini putra sang Fajar Selamat menikmati Jangan sekali-kali lupakan nak bahwa engkau ini putra sang Fajar Selamat menikmati Kita tahu kalau dulu tuh Bapak Soekarno namanya bukan Bapak Soekarno Beka lihat gak tadi Namanya Bapak Husno Sosro di Harjo Yaudah segini dulu ya Jalan-jalan kita hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar kita makin semangat bikin kontennya buat kalian Dadah teman-teman Bye-bye